Kemudian, saya diskusikan dengan beberapa teman-teman di fakultas Akhirnya, ya ternyata dari beberapa penelitian mahasiswa dan dosen kita Sudah ada bagian-bagiannya ini Artinya Anda yang sudah mencoba bagaimana nasi ini bisa tahan dalam waktu yang lama Nasi dengan sayur Ini sayurnya Kemudian, ini rendang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Kembali kami hadir dalam program Ngopi Ngobrol Inovasi Kali ini topik yang akan kita bahas adalah hal yang sangat terhangat untuk dua pekan terakhir ini Yaitu nasi padang instan Kira-kira seperti apa nasi padang instan? Baiklah, di studio telah hadir seorang inisiator dari nasi padang instan ini Beliau juga sebagai seorang dekan fakultas teknologi pertanian Universitas Andalas Selamat datang Bapak Dr. Insinyur Ferry Arlius Selamat datang ya Pak Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Ya Pak Jadi untuk dua pekan terakhir ini ya Pak ya Baik di media sosial ataupun media elektronik Kemudian komunikasi dalam Whatsapp ya Pak ya Banyak yang menanyakan Kira-kira nasi padang instan itu seperti apa sih gitu Maksudnya muncul idenya itu bagaimana Pak? Baik Jadi nasi padang instan ini adalah satu produk inovasi dari Fakultas Kanologi Pertanian Fakultas Andalas Yang terdiri dari nasi Kemudian rendang atau dendeng Kemudian ada sayurannya Yang ini bisa tahan sampai satu tahun Satu tahun ya Pak ya Tanpa kita masukin ke dalam Tidak harus di freezer ya Di kulkas Jadi pada suhu kamar biasa Ini produk ini akan tahan selama satu tahun Awal munculnya ide itu seperti apa Pak? Apakah mungkin Bapak ada pengalaman kunjungan kemana begitu ya Akhirnya memang kok terpikir ada nasi padang instan kita bikin juga gitu Jadi awal mulanya Ada pemikiran kita lihat bahwa dalam keadaan bencana Nah biasanya masyarakat itu kan dikasih bantuan sama mie instan Ini instan itu ya hanya karbohidratnya aja lah isinya Tidak protein dan lain-lain sayur juga tidak Sudah terpikir itu kenapa Tidak ada produk yang lengkap gitu ya Sama lah dengan satu porsi makan siang atau makan malam Untuk masyarakat kita yang bisa dibagikan Dan dalam perjalanan itu ada beberapa kunjungan Kedua negeri saya lihat disana itu sudah ada yang nasi Yang sudah tinggal kita masukkan ke microwave Itu masak gitu Jadi nasi Saya tidak pernah lakukan seperti itu Waktu pernah ke kunjungan ke Jepang Di supermarket itu tersedia nasi yang sudah diolah Yang kemudian itu tahan dalam waktu lama Dan untuk kita makan itu tinggal masukkan ke microwave Dan dia langsung bisa disantap Langsung bisa disantap Sudah jadi nasi seperti yang biasa kita makan Kemudian saya diskusikan dengan beberapa teman-teman Di fakultas Akhirnya ya ternyata dari beberapa penelitian Mahasiswa dan dosen juga kita Sudah ada bagian-bagiannya ini Artinya ada yang sudah mencoba Bagaimana nasi ini bisa tahan dalam waktu lama Jadi kemudian saya rangkai Dalam suatu konsep nasi padang instan Dimana untuk lauknya kita gunakan produk lokal gitu ya Seperti dendeng ataupun rendang gitu Nah kemudian muncul lagi pemikiran Di saat musibah Atau di saat tertentu Nah bisa saja tidak ada listrik Kita kan enggak Kalau kita enggak punya microwave untuk-untur ini gitu kan Kemudian ada juga produk sejenis Pro yang hampir sama Itu dimasak dengan parafin atau apa gitu Nah saya lihat itu masih kurang praktis Lalu kita adakan pelitian lagi Untuk kita coba meng-create yang namanya pemanas instan Nah jadi dalam produk nasi padang instan ini Juga langsung disediakan ada sejenis pemanas instan Dimana pemanas tersebut Kalau zat tersebut Kalau kita masukkan air ke dalamnya Atau dikasih air Maka itu akan bisa mendidihkan air Nah air yang mendidih ini Kemudian yang menghangatkan nasi ini Sehingga nasinya bisa dalam bentuk Ya seperti nasi biasa lah Yang panas-panas yang baru keluar Kalau kita masak dengan magic chair gitu Nah jadi nasi, sayur, merendangnya Kita panaskan lagi Sehingganya siap untuk disajikan Atau dikonsumsi gitu Untuk penilihan bahan-bahan sendiri Apakah misalnya bahannya dari segi beras Apakah memang ada khusus Atau sebenarnya bisa beras biasa Kemudian nanti kan menggunakan sayur Apakah ada sayur tertentu Yang harus perlakuannya berbeda Dengan sayur yang kita masak biasa Dan apalagi misalnya kayak kita menggunakan daging gitu ya Apakah dagingnya memang Ya daging lokal biasa Kemudian diolah dengan cara yang gak biasa Kalau berasnya Semua beras bisa Semua beras yang kita tanah Jadi nasi itu bisa Tetapi Beda beras mungkin beda panasnya Mungkin tinggal Adjust daripada suhu Ataupun tingkat panasnya gitu ya Ataupun Apa namanya Juga untuk penyimpanannya dan lain-lain Jadi Sebenarnya tidak terlalu berbeda Hanya Sedikit berbeda Antara jenis beras tertentu lah Dan kita Dan kita pakai beras yang Yang banyak dipakai orang di Sumatera Barat lah Kita pakai cisokan gitu Cisokan gitu ya Jadi tapi Dengan beras lain juga bisa Paling nanti Adjustnya Berapa kalori yang harus diinikan Untuk memasaknya lagi Dan berapa lama Paling aturan-aturan seperti itu Yang ini Proses pembuatannya itu Awalnya maksudnya adalah Apakah memang Di tempat tertentu Kalau ini kan Di lab ya Pak ya Kemudian kalau ke depannya Misalnya ini bisa dikembangkan Apakah memang Bisa melibatkan UMKRM yang ada di Sumatera Barat Atau memang nanti akan Kedepannya bisa bekerjasama Dengan perusahaan makanan Katakanlah Indowfood misalnya ya Pak Atau mungkin banyak Perusahaan makanan lainnya gitu Ya teknologinya Sebetulnya tidak Rumit-rumit amat Sederhana ya Pak Cukup sederhana sebetulnya Dan itu bisa saja Dikerjakan oleh UMKM Atau kalau Mau yang lebih besarnya Memang kita mungkin Bekerja dengan perusahaan Swasta yang mungkin Sudah eksis dalam bidang Makanan Makanan gitu kan Nah tapi Kita tidak menutup Kemungkinan itu Memang ada Dari awal Kita sudah mulai Melakukan penelitian Sudah ada hasil Ya beberapa pihak Sebetulnya sudah Menyampaikan minat ya Untuk Memproduksi ini Secara massal Nah apalagi Kemarin Waktu Acara Dia Senatalis Fakultas Teknologi Pertanian Gubernur sendiri Menyatakan statement Bahwa Produk ini Akan digunakan Untuk bantuan Kepada masyarakat Yang tertimpa Bencana Baik di daerah sendiri Ataupun Biasanya Sumatera Barat Membantu Wilayah lain Yang Terkena bencana Dengan mengirim Rendang Sekian banyak Nah mungkin Sekarang produknya Sudah Yang Nasi padang Instant Jadi tidak hanya Rendang Tetapi juga Sudah ada nasinya Ada sayurnya Nah ini Sekira Suatu Prospek Ya Baik bagi UMKM Ataupun pihak swasta Untuk bisa Menjadikan ini Tersedia Di Pasaran Apakah ini Sudah gilon Cik pak Belum Belum Saya Dengan tim Masih Pada Final Ini Final Tosnya Kita Mencari Kemarin Ini Apa namanya Pengemasannya Yang Lebih Apa Yang lebih Simple Tidak Mahal Ya Karena kemarin Kita coba Pake Apa Box Gitu Memang Lebih Bagus Tetapi Biaya Mungkin Akan Lebih Kosnya Lebih Besar Nah Kemudian Hasil Analisa Terakhir Di labor Kita ingin Memastikan Bahwa Produk Ini Memang Aman Dikonsumsi Dan sehat Dan sehat Kalau sehat Sudah pastilah Ini ya Tetapi Kita melihat Apakah Karena Kita akan Berikan Perlakuan Sterilisasi Dan lain Dan juga Perebusan Dengan Apa tadi Pemanas Instant Tadi Ada Kontaminasi Tidak Terhadap Makanan Atau apa Itu yang Kita Pastikan Sekarang Di lab Dalam 2-3 hari Ini Akan Selesai Kalau itu Aman Insyaallah Minggu-minggu Depannya Akan kita Launching Termasuk Juga Mungkin Ini ya Pak ya Kandungan gizi Yang Ada Mungkin Juga Bisa Apakah Terjadi Kalau kandungan gizi Secara umum Kita sudah Tahu Nasinya Kemudian Rendangnya Ataupun Sayurnya Tetapi Apakah Dengan Perlakuan Ini Akan Ada Perubahan Itu yang Lagi Kita Kita Kan Tadi Dikatakan Bahwa Ini memang Dipersiapkan Untuk Makanan Yang Untuk Dalam kondisi Tangkap Darurat Apakah Memang Juga Nanti Kedepannya Selain Dari Tangkap Darurat Itu juga Iya Bisa Dipasarkan Secara Luas Ke Masyarakat Apakah Prospeknya Bisa Apa namanya Pak Bisa Terbuka Untuk Dilakukan Oleh Fakultas Teknologi Pertanian Sendiri Jadi Produk Ini Tidak Hanya Untuk Darurat Bencana Tetapi Pada Keadaan Biasa Nah Karena Makanya Kita Beri Nama Nasi Padang Instan Artinya Bisa Bisa Juga Seperti Mie Instan Di Stok Di Rumah Ataupun Mau Pergi Tamasa Piknik Mau Daki Gunung Nah Bahkan Kemarin Ada yang Hubungi Saya Ini Produknya Sudah Beli Bisa Beli Dimana Karena Ini Anak Saya Mau Keluar Negeri Mau Bawa Ini Untuk Persiapan Makannya Artinya Sangat Terbuka Kesempatan Untuk Pasar Lain Kalau Untuk Bencana Memang Sudah Pastilah Karena Ini Memang Di Awalnya Memang Kita Berpikirnya Untuk Darurat Bencana Pangan Darurat Bencana Tetapi Dalam Perkembangannya Setelah Kita Diskusi Ternyata Pasarnya Itu Tidak Hanya Darurat Bencana Pada Keadaan Biasa Orang Makan Mie Instant Apalagi Sudah Ada Nasinya Ada Lauk Ada Sayurnya Paketnya Sudah Sudah Komplit Satu Apa Namanya Satu Kalimakan Satu Kalimakan Orang Normal Jadi Memang Sudah Didesain Seperti Itu Untuk Peracikan Sendiri Itu Memang Tempatnya Hanya Di Labor Pak Atau Misalnya Nanti Bagi UMKM Yang terlibat Maksudnya Yang tertarik Mereka Juga Ingin Adopsi Dari Nasi Padang Ini Mencoba Memodifikasi Apakah Mereka Bisa Melakukannya Di rumah Atau Memang Ada Perlakuan Khusus Perlakuan Khusus Tentu Ada Jadi Bagaimana Untuk Tahan Satu Tahun Nah Itu Kan Kita Memberikan Perlakuan Khusus Dan Juga Menggunakan Alat Khusus Dan Tenaga Ahli Yang Khusus Iya Tenaga Ahlinya Khusus Tapi Memang Itu Bisa Saja Dilatih Atau Apa Alat Alat Jadi Baik Itu Namanya Proses Sterilisasi Kemudian Packagingnya Nah Kemudian Juga Bagaimana Ini Salah Satunya Kan Kita Membuat Nasi Ini Tahan Lama Dengan Mengurangi Kadar Airnya Jadi Nasi Yang Sudah Dimasak Itu Kita Berikan Perlakuan Lagi Sehingganya Bentuknya Kembali Seperti Beras Iya kan Keras Seperti Beras Lagi Nah Kemudian Kita Steril Kita Vakum Untuk Penyimpanan Sehingganya Itulah Yang Menyebabkan Dia bisa Tahan Sampai Satu Tahun Bahkan Mungkin Lebih Tapi Tanpa Bahan Pengawet Oh Tidak Itu Tidak Menggunakan Membuat Apa Jadi Bebas Dari Jamur Juga Walaupun Misalnya Panjang Waktunya Itulah Yang Kita Lakukan Pengujiannya Dan Juga Dengan Sterilisasi Dan Vakum Nah Itu Yang Kemudian Menyebabkan Tidak Terjadi Jamur Tidak Terjadi Pertumbuhan Mikro Organisme Di dalam Yang Menyebabkan Nasi Ini Jadi Rusah Kalau Boleh Kalau Nanti Dipasarkan Ke Masyarakat Harga Jualnya Ini Bagaimana Kita Lagi Masih Lagi Hitung Tapi Saya Berkirakan Tidak Lebih Dari 30.000 Ya kan Bahkan Saya berpikir Ini Harus Maksimal 25.000 Makanya Packagingnya Kita Bisa Bisa Jadi 30.000 Nah Mungkin Kita Ganti Dengan Plastik Dan Lain-lain Ini Dengan Seperti Ini Ini Bisa Lebih Kurang Lagi Dihitung Ya Karena Tentu Nanti Investasi Alat Ya Untuk Membuat Dia Steril Untuk Vakum Packagingnya Gitu Kan Itu kan Memerlukan Investasi Yang Yang Mahal Juga Tetapi Kalau Kalau Untuk Bahan Baku Ya Ya Nasi Kalau Untuk Satu Mangkok Nasi Berapa Harganya Sepotong Rendang Berapa Harganya Selalu ada Sayur Kan Itu Ditambah Mungkin Yang nambah Biayanya Ada Pemanas Instan Jadi Secara Bahan Baku Rasanya Tidak Tidak Mahal Bisa kita hitung Aja lah Nah Tetapi Itu tadi Proses Alat Yang Untuk Teknologinya Nah Itu yang Masih kita hitung Kalau dalam skala Industri Dengan kapasitas Berapa Itu Butuh Biaya Alat Investasi Alat Berapa Nah Itu bisa Tapi Dulu Melebihi Dari Nasi Kapo Nasi Kapo Sudah 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 Sekarang Kalau gak salah 35 ribu 35 ribu Baru satu porsi Satu porsi Masih Menang Nasi Kapo Masih Lebih Menang Nasi Kapo Jadi Harapannya Sebenarnya Memang Keberadaan Nasi Padahan Instan Juga Juga Menjadi Solusi Alternatif Bagi Orang Pergi Berkamah Sya Dalam Keadaan Darural Kemudian Harapan Bapak Dengan Adanya Nasi Padang Instan Ini Kedepannya Seperti Apa Apakah Dari Bapak Sendiri Ataupun Dari Keteta Khusususnya Dengan Adanya Nasi Padang Ingin Seperti Apa Yang Pertama Tentu Kita Ingin Hasil Penelitian Kita Ini Diproduksi Secara Masal Dan Sersedia Di Pasar Karena Ini Suatu Bentuk Produk Penelitian Yang Memang Akan Diterima Oleh Pasar Apalagi Kebutuhan Daripada Waktu Bencana Dan Lain-lain Gitu Itu Harapan Kita Pertama Untuk Produk Ini Kemudian Mungkin Nanti Yang Dalam Perjalanan Ini Mungkin Kita Bisa Tingkatkan Apakah Nanti Sekarang Kan Baru Kita Coba Rendang Sama Dendeng Nah Mungkin Bisa Nanti Masuk Ayam Pop Atau Kalau Perlu Gulai Ikan Gulai Ayam Tapi Tetap Dalam Satu Kemasan Nasi Pada Usan Menunya Yang Berbeda Dan Mungkin Tambahan Lain Sekira Kedepan Bisa Banyak Inovasi Atau Kreasi Dari Sini Termasuk Mungkin Produk Produk Makanan Lokal Sumatera Barat Lainnya Kan Bisa Saja Tidak Nasi Tapi Gulai Ikan Itu Kita Pakajin Seperti Ini Bisa Tahan 6 Bulan Kan Bagus Juga Di Rumah Walaupun Sebenarnya Karena Ada Kandungan Santan Kita Coba Lalu Mungkin Dengan Memasaknya Memanaskannya Lagi Sudah Sudah Jadi Sekiranya Masih Peluang Yang Akan Dilakukan Itu Masih Sangat Banyak Dan Terakhir Pak Jadi Dengan Adanya Tanggapan Respon Dari Banyak Masyarakat Mungkin Mereka Penasaran Kayak Apa Sebenarnya Nasib Padahan Instan Dan Mereka Dimana Bisa Didapatkan Kemudian Berapa Harganya Itu Kira-kira Seperti Apa Pak Saya juga Banyak Mendapat Pertanyaan Seperti Itu Baik Melalui WA Ataupun Ada Yang Telepon Minggu Ini Kita Selesai Finish Dari Produk Ini Untuk Uji Lab Layak Makan Atau Tidaknya Atau Ada Kontaminasi Dan lain Kalau Itu Clear Maka Kita Langsung Ini Ini kan Patennya Patennya Nanti kita Daftarkan Nah Setelah Itu Kita Akan Diskusi Ini Dengan Beberapa Orang Yang Sudah Menyatakan Minat Untuk Memproduksi Ini Jadi Ada Kolaborasi Kenapa Karena Saya Lihat Bahwa Di Fakultas Itu Kalau Kita Mau Memproduksi Itu Mungkin Agak Terbatas Jadi Saya Berpikir Lebih Bagus Fakultas Itu Hanya Membuat Prototype Sudah Ada Prototype Yang Tinggal Dimasalkan Maka Kita Serahkan Kepada Dunia Usaha Atau Dunia Industri Silahkan Dibuat Diproduksi Dan Dipasarkan Kita Enam Baik Jadi Ini kan Satu Paket Nasi Padang Nisa Yang Di Dalam Itu Sudah Lengkap Sudah Lengkap Ini Nasi Dengan Sayur Sayurnya Kemudian Ini Rendang Rendang Ini Adalah Pemanas Pemanas Yang Kalau Kita Kasih Air Ini Airnya Akan Mendidih Jadi Pertama Pertama Itu Kita Mungkin Bisa Bantu Potong Kita Masukkan Ini Dibuka Kita Masukkan Disini Berasa Masayurnya Berarti Semuanya Dipotong Ya Dibukti Digabung Ya Pak Ya Masukkan Kesini Awas Jadi Tumpah Ini Oke Nah Kemudian Sayur Di Atas Sayur Di Atas Nah Sayurnya ini terdiri dari apanya pak wortel dan labu-labu kita kemudian ini kita kasih air airnya air yang sebanyak 240 mililiter jadi pas satu takarannya semuanya kita tuang kemudian ini kita tutup-tutup kita sir dengan yang rapat oke nah ini satu kemudian eh ini kantong untuk merebusnya yang self-heating kita ini dibuka dari plastik ini yang pemanas itu ya Pak ya ini pemanas sudah berada di bawah kemudian kita masukkan berasnya kemudian rendangnya rendangnya juga harus dimasak sama dengan kalau mau dipanaskan boleh tapi kalau tidak juga tidak masalah ya bisa langsung ya bisa dikonsumsi langsung kita nah kemudian kita tuangkan air untuk supaya pemanas apa pemanas daripada nasi ini terendam ya ini kan sistem uap gitu ya betul-betul dengan kita kasih air ini nanti akan airnya akan mendidih karena ada pemanasnya tadi airnya apakah sampai di atas atau separoh sampai sampai batas berasnya ya ini kemudian kita tutup berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak 10 menit 10 menit setelah 10 menit kita masak ya dengan air airnya udah mendidih kita keringkan ya Pak ya kita keringkan kita keluarkan dari tempat wadahnya ini nasinya kemudian rendangnya ya ini rendangnya oke ini boleh kita buka Pak kita buka ya Pak ya silahkan dipindahkan ke ini rendangnya kita buka rendangnya ini rendangnya kita buka rendangnya ini enak ya Pak buat makan malam ya Pak oke ini sayur nasi dengan rendangnya ya Pak ya udah nah rasanya enggak berubah sama dengan rasa nasi biasa ya cuma prosesnya aja yang berbeda ini Pak ini Bapak bisa mencicu ya Pak oke oke Pak Bersa mari kita coba incit ini nasi pandang instan yang sudah masak ya ini rendangnya eh serantangnya sama sayurnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim mantap ya Pak mantap sudah sama makan di restoran ya Pak ya sama dengan restoran rasanya tidak berubah ini rendang yang bukan kita produksi sendiri tapi rendang yang kita beli di rumah makan dan persis masih seperti itu rasanya berarti aman ya Pak ya ya di sana langgang demikian obrolan kita bersama Bapak Doktor Isinyo Ferry Arius semoga kedepannya Pak Keta dapat melakukan inovasi-inovasi berikutnya yang ditunggu oleh masyarakat Sumatera Barat khususnya terima kasih Pak atas kedatangannya semoga memberikan manfaat bagi Dusana Langgam semua baik terima kasih kami terima kasih kepada teman-teman di Langgam ya Pak baik Dusana Langgam demikian obrolan kita jangan lupa like, komen, dan subscribe podcastlanggam.id salam inovasi terima kasih